Kasus ini sebenarnya tidak perlu gonjang-ganjing Republik Nusantara ini. Cukup saya saja dulu. Sekian puluh tahun lalu. Kenapa? Karena kasus ini, it is very-very simple. Gampang sekali. Seandainya pelakunya, bukan pelakunya. Seandainya TKP-nya bukan di rumah jenderal, kemudian bukan melebatkan sopir atau ajudan jenderal, dan bukan juga pelakunya yang nembak itu adalah barada. Eh, tanda petik ya. Yang nembak itu tanda petik loh Pak Johnson, jangan melotot ke saya. Yang menembak terapik, maka ini mudah. Pengungkapan misteri tewasnya Brigadir Yusua Uta Barat atau Brigadir J.D. Rumah Dinas Kadif Ropan Nonaktif, Jurjen Freddy Sambung, masih terus berlangsung. Berbagai TKTK yang jadi pertanyaan masyarakat seputar kasus tersebut mulai perlahan-lahan dibuka oleh tim independen. Perjalanan kasus ini telah masuk ke tahap penyelidikan dan akan dilaksanakannya otopsi ulang jelasa Brigadir J oleh tim forensik independen pilihan keluarga. Seiring dengan penyelidikan yang terus berlanjut, masyarakat menemukan sejumlah kejenggalan dari kasus tewasnya Brigadir J. Salah satunya keberadaan Freddy Sambung saat terjadi penembakan di rumahnya. Saat kejadian, Freddy Sambung disebut sedang tidak berada di rumah karena tengah menjalani tes PCR ketika Sambung kembali Brigadir J sudah tewas tertembak. Eks KBR Skrim Komjen Pol, Susno Doaji, pun menyinggung soal kejenggalan kematian Brigadir J tersebut. Menurutnya, kasus baku tembak sesama polisi di rumah Irjen, Freddy Sambung merupakan hal yang mudah diungkapkan. Yang sulit itu, nemu jenasa yang hanyut di sungai. Pertama, kita mengidentifikasi siapa jenasa ini. Kedua, kita harus bertanya meninggalnya ini. Karena apa? Ujar Susno Doaji dilansir dari YouTube Indonesia Laureate Club pada Senin 25 Juli 2022. Untuk mengungkap kasus ini dengan jelas, polisi harus menyita ponsel sejumlah orang yang ada di TKP. Tujuannya adalah untuk mengetahui pembicaraan, kiriman gambar, hingga video, dan lainnya. Susno Doaji juga memberikan tanggapan soal hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi dalam insiden baku tembak Baharada E, yang disebut menembak sebanyak lima kali dengan senjata otomatis. Di pihak lawan, Brigadir J melepas tujuh tembakan. Lebih jauh, Susno Doaji menjelaskan apabila empat peluru masuk, maka begitu ditembak dengan senjata otomatis, posisi korban pasti langsung tergeletak. Reserse itu bekerja atas kejangan. Reserse itu kita kan tinjakan, seperti dikatakan bahwa tembak analiman pakai senjata otomatis. Ada di dadah tembak lagi, terus kena dadahkan geletak. Iya. Kalau geletak, kemudian ada lagi yang buka. Kalau ada lagi yang buka tembak lagi, berarti nembaknya bukan dia saat berdiri. Saat dia sudah terjatuh. Kalau dia sudah tersyukur, maka pelurunya tidak mungkin kena dinding, kan? Tapi dor-dor dia kena lantai. Kecuali kalau pelurunya nakal, ada lantai, kena.